Sekarang empat wanita ahli neraka, yang pertama istri yang lisannya tajam senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya Bila suaminya gaib, maka ia berkhianat dan bila sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya Jadi harusnya hati-hati Lah memang ini peringatan, ini bukan untuk bahan olok-olokan tapi memang harusnya hati-hati dan apapun yang suami tidak suka, maka harus hati-hati Bapak Ibu tahu kenapa Khadijah radiallahu anha dapat jaminan istana di surga Jadi pernah satu kali, Khadijah radiallahu anha sangki cintanya dengan Nabi SAW dan tahunya bagaimana taat dengan suami Sampai tidak pernah Khadijah radiallahu anha mendahului perkataan Nabi SAW Tidak pernah, Nabi kalau sudah bicara baru Khadijah jawab Tidak pernah Khadijah lebih dulu bertanya Jadi dia selalu lakukan itu Kemudian yang kedua, Khadijah tidak pernah angkat suaranya dengan Nabi SAW Kalau intonasi suara Nabi, misalnya kalau kita kasih angka 6 Khadijah pasti 5 atau 4 Tidak pernah di atasnya Dan sangking pekanya Sampai Khadijah bisa faham Dari raut wajah Nabi Dan dari bahasa tubuh beliau Kalau beliau butuh makan atau butuh minum Satu waktu pernah dalam hadis Bukhari Dan ini sebab dapat jaminan surga Pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Khadijah Lalu Nabi SAW duduk dengan posisi Khadijah tahu kalau itu butuh makanan Maka Khadijah tidak pernah bicara Mengatakan Saya akan ke dapur Lalu dia pergi ke dapur Urusin makanan kesukaan Nabi SAW Nabi pun tidak tahu kalau dia lagi bawa makanan sebenarnya Jadi ini sangking pekahnya Begitu Khadijah lagi mau datang ke kamar Jibril datang dari langit Dan Jibril berkata Hai Muhammad Sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang Sampaikan salam Tuhannya Allah kirim salam sama Khadijah Dan salamku juga Jibril kirim salamat Ini dia tiba-tiba luar biasa Salamku juga sama dia Dan sampaikan kepadanya berita gembira Kalau dia akan dapat istana di surga Gara-gara apa? Pelayanannya sama suaminya nih Istana surga yang terbuat dari mutiara Dan tidak ada keributan di dalamnya Kenapa tidak ada keributannya? Karena memang luar biasa Khadijah pun tidak pernah buat ribut dalam rumah tanggai Maka Allah berikan itu Makanya ini poin penting harus digarisbawahi Dan yang paling berbahaya memang dari perempuan Ibu-ibu hati-hati lisannya Kontrol lisan Karena kapan intonasi suara dan kalimat ini keluar kasar Ibu sedang hadapin suami Laki-laki itu Kalau digunakan kelembutan Dia akan menaungi Ibu gunakan kekasaran Dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki Ibu jangan marah banting piring Kalau banting piring satu Suami banting satu rak Ibu tidak usah mau gaya-gaya pukul pintu Dia bisa robohin pintu Tidak usah pakai kekerasan Karena laki-laki lebih kuat Tapi ibu Allah kasih Kalimat Suaranya ibu lebih lembut Ibu punya perasaan Ibu punya air mata Gitu lah Jangan yang lain Tidak usah pakai cara laki-laki Berbahaya Yang kedua adalah Istri ahli neraka ya Perempuan Istri yang membebani suaminya Di luar kemampuannya Ibu tahu gak Subhanallah Ada penelitian Bapak ibu sekalian Banyaknya terjadi masalah Laki-laki yang koruptor Ada masalah Apa segala Di belakangnya istrinya Penelitian itu Secara global Presentasi terbesar Laki-laki yang membuat kriminal Dan kesalahan Di belakangnya ada istrinya Istrinya tidak ada Tidak tampil di lapangan Tapi istrinya merong-rong Dia Sehingga dia melakukan kriminal Ini tidak semua ya Tapi dominan Persentase di atas 90% Gara-gara itu Subhanallah Sabda nabi ini gak mungkin salah Maaf saya minta waktu Sedikit lagi ya Yang ketiga Istri yang tidak Menutup dirinya Juga auratnya Dari lawan jenisnya Dan keluar rumah Dengan membuka aurat Jadi ini Juga termasuk Ahli neraka Yang terakhir Yang keempat Istri yang tujuan hidupnya Hanya makan Minum tidur Yang tidak punya Keinginan untuk Mendidikan sholat Mentaati Allah Rasulnya Dan juga suaminya Jadi misalnya Sibuk di depan TV Suaminya datang Mana makanan Tuduh lima jam makan Sholat Sebentar aja sholatnya Gara-gara sinetronnya Gara-gara filmnya Gitu kan Maka ini Ahli neraka Ini hati-hati Kemudian Ada hadith yang lain Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Kita sudah selesai tadi Empat ahli neraka Empat ahli surga Hadith yang lain Tidak ada seorang istri pun Yang meninggal dunia Lalu suaminya ridua Kecuali ia pasti Masuk surga Ada jaminan disini Tidak ada seorang istri pun